Al-Fatihah Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah Yang semoga kiranya Allah senantiasa masih menjaga kita Masih memberikan limpahan karunia ni'matnya Dan masih memudahkan untuk kita Mengerjakan amal ibadah Yang kiranya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Nikmat yang besar Patut kita syukuri Agar Allah tambahkan lagi nikmat tersebut untuk kita InsyaAllah Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah Kita tak bosan-bosannya mengajak di segmen acara ini Agar kiranya bersama-sama Kita memperbaiki Memperbaharui Bahkan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Iman yang kiranya adalah sebaik-baiknya bekal Untuk kita bawa Iman yang kiranya membuat kita Masih berada di koridor-koridor Atau jalan yang Allah dan Rasulnya telah tentukan untuk kita Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kali ini kita membahas Atau mengambil pelajaran Dari sebuah kisah Yang telah tercatat dengan tinta emas Perjalanan hidup Perjuangan Tekad, kesabaran Kemuliaan yang luar biasa Dari para sahabat-sahabatnya Rasulullah Begitu juga dengan para sahabatnya Sahabat yang kita ketahui adalah Teman-teman dekat Laki-laki Rasulullah Namun disana juga ada Sahabat Teman-teman wanita Wanita-wanita muslimah Di zaman Rasulullah yang luar biasa Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya Ya sebuah kisah Yang masyur Yang banyak Yang mungkin kita juga pernah mendengar kisah tersebut Namun sekedar Untuk mengulang kajian Mengambil pelajaran yang berharga Dan setidaknya Menjadi bahan yang bisa kita ceritakan Kepada anak Cucu kita Yang ini seharusnya menjadi Suri Toladan Menjadi idola Menjadi contoh Poporid Yang mana Rasulullah katakan Anta Ma'aman ahbabtah Engkau akan bersama Dengan orang yang kau cintai Bukan seperti kebanyakan Yang kita lihat saat ini Malu kita Hilang jati diri seorang muslimah Seorang muslim Yang dia mengidolakan Poporidkan Artis-artis Yang notabene mereka adalah orang kafir Mereka histeris Ketika bertemu Melihatnya Menangis Padahal Dengan menggunakan Masih menggunakan Jilbabnya Hijabnya Histeris mereka Apa sebabnya Bagaimana mereka bisa seperti itu Kalau lah bukan disebabkan Karena minimnya ilmu pengetahuan Dan tidak mengenalnya mereka Dengan suri toladan yang sebenarnya Seandainya mereka tahu Mereka paham Mereka mengenal Maka mereka akan mencintai Menyayangi Mengidolakan mereka Para sahabat Rasulullah Para sahabat Rasulullah S.A.W Kita berbicara tentang seorang wanita yang mulia Yang kemuliaannya Luar biasa Dikisahkan Diceritakan Dalam kitab Bahkan di sahib Bukhari Yang kisah tersebut Kalau lah bukan dari sahib Bukhari Mungkin kita akan dustakan Karena hampir tidak mungkin ada manusia seperti itu Tapi Allah Buktikan Tunjukkan Mereka hidup Mereka pernah ada hidup di dunia Dan memberikan contoh Suri toladan bagi kita Umat-umat akhir jaman Maka tidak ada Huzur Tidak ada alasan kita Mengatakan Tidak ada wanita seperti ini Ada Ini dia Kisahnya Kisah yang kali ini akan kita angkat adalah Kisah Luar biasanya Umu Sulayn Siapa beliau? Siapa wanita ini? Yang dia mendapatkan kemuliaan yang besar Umu Sulayn Namanya Yang disebutkan Pernah disebutkan oleh Rasulullah Dalam hadis-hadisnya Beliau adalah Rubaisah Yang Rasulullah pernah mengatakan Ketika aku Bermimpi Berada di surga Aku dapatkan aku melihat Istrinya Abu Talha Umu Sulayn Rasulullah sudah Menteri Bahwa Rasulullah sudah Menteri Tanya meriwayatkan hadis Rasulullah Beliau adalah Anak kecil yang dititipkan kepada Rasulullah Sebagai pembantunya mengurusi keperluan Rasulullah Ya Ibunya adalah Umu Sulayn Ibunya adalah Umu Sulayn Apa yang istimewa dari Umu Sulayn ini? Beliau adalah Wanita yang Tak diragukan lagi Keimanannya Kecintaannya kepada Rasulullah Rasulullah SAW Ayahnya Anas Yaitu Malik Beliau di saat itu Adalah seorang kafir Belum Islam Tidak beriman bahkan Bahkan dia mengatakan kepada Umu Sulayn Dia membenci Rasulullah Orang yang kiranya Mendakwahkan Tidak boleh Atau haramnya Melarang untuk minum hamar Umu Sulayn sering Didapati Karena dia duluan beriman kepada Rasulullah Dia sering didapati Dipergohi oleh suaminya Mengajarkan Mentalkinkan kepada anaknya Anas ini Kalimat La ilaha inallah Sampai suaminya mengatakan La tubsidi Ibni Jangan kau rusak anakku Maka dia katakan Tidak aku tidak merusaknya Dia sering melentunkan itu Mentalkinkan anaknya Coba lihat Dia tetap melayani Tetap melayani Malik Yang saat itu Masih dalam keadaan kafir Dan pada waktu itu Belum lagi Turun ayat atau larangan Harus berpisahnya Wanita muslimah Dengan kafir Sehingga dia tetap melayani Malik Sampai akhirnya Malik pergi ke Sam Dan dia Mati disana Akhirnya umusulim dalam keadaan janda Baik umusulim yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan Ada kisah yang luar biasa Dari umusulim Misalnya Setelah beberapa Jedha berikut ini Baik umusulim yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan kembali Di segmen yang kedua Kita masih mengangkat Di acara kita Naumin Sa'ah Kisah Memulianya Wanita Yang bernama Umusulim Nah Tadi kisah Tentang dia Tetap bersabar Dan melayani Suaminya Malik yang Dia masih dalam keadaan kafir Ini pelajaran Bagi Anda Para saudariku Para ibu-ibu Umahat Yang mungkin Mengadukan Kepada para ustad Ustadznya mengatakan Wahai ustad Aku telah hijrah Telah mengerjakan Solat yang lima waktu Di awal waktu Telah menutup hijabku Menutup auratku Mengerjakan segala Kebaikan-kebaikan Ibadah-ibadah Namun suamiku belum Dia masih merokok Dia masih meninggalkan Solat Dia masih melakuk Bahkan dia melarangku Untuk Memakai pakaian syari Mengeluhkan perkara ini Maka coba ambil pelajaran Dari umur sulaim Dia tetap bersabar Dan dia tetap melayani Suaminya Yang tidak sedikit Wahai saudariku Para suami Akhirnya sadar Akhirnya Dia juga Terbuka hatinya Karena butuh proses Dan engkau Sebagai Seorang istri Ada kalanya Kau tidak bisa Mendakwahinya Dengan kata-kata Tapi dengan apa Dengan kau sentuh hatinya Berikan sebaik-baiknya Pelayanan Kepadanya Berbakti Kepadanya Buat dia Merasa Kalau dia betul-betul Menghargai Mencintaimu Karena dia Sangat membutuhkan Maka dari situ Pelan Lambat laun Dia akan Malu Dan dia akan Berubah Nah itu dia Kemudian Setelah perginya Malik Kesam Dia wanti Di sana Dan Umus Sulaim Dalam keadaan Janda Tak lama Setelah dia Menjanda Datanglah Seorang Laki-laki Yang kiranya Dia adalah Laki-laki Terhormat Kaya raya Dialah Abu Talha Abu Talha Menjumpainya Dan bertanya Wahai Umus Sulaim Bagaimana Kau menerimaku Agar Engkau Menjadi Istriku Maka Umus Sulaim Memandang Abu Talha Yang dia Adalah Seorang Tokoh Orang Yang kaya Raya Tapi dia Tidak Melakukan Keburukan Artinya Dia tidak Hura-hura Dengan Kayaannya Melakukan Keburukan Main Wanita Dan lain sebagainya Tidak Dia lagi-laki Terhormat Walaupun Dia masih Dalam keadaan Kafir Ketika itu Dia belum Islam Abu Talha Dia seorang Ansar Penduduk Madinah Dan dia belum Islam Masih kafir Ketika itu Maka Apa yang Dikatakan Umus Sulaim Mendengar Tawaran Dari Abu Talha Yang ketika itu Dia menawarkan Apa yang Kau inginkan Wahai Umus Sulaim Kalau Kau ingin Yang putih Kau ingin Yang merah Yang maksudnya Adalah Emas Perak Aku akan Berikan Berapapun Yang kau Inginkan Apa jawaban Dari Umus Sulaim Ketika itu Lihat Wahai Saudariku Betapa Mulianya Wanitai Dia mengatakan Ketua Ketua Aku seorang Seorang muslimah Dan kau Adalah Seorang kafir Maka Jika Engkau Mau Menikah Aku Aku Rela Islam Sebagai Maharku Allahuakbar Dia ditawarkan Dunia Kekayaan Luar biasa Tapi dia Memilih Apa Islamnya Abu Talha Maka Abu Talha Ketika itu Pergi Menjumpai Rasulullah Dan bersahadat Menikahlah Menikahlah Abu Talha Dan Umus Sulaim Sebagai Maharku Umus Sulaim Adalah Islamnya Abu Talha Yang dikatakan Dicatat Bahwasanya Itulah Sebaik Semulia Mulianya Maharku Seorang Wanita Ketika itu Nah berlalulah hari Akhirnya Umus Sulaim Menikah Dengan Abu Talha Dia Melayani Dengan Sebaik Baiknya Abu Talha Benar-benar Mencintai Istrinya Dan Mereka Mendapatkan Anak Yang disebut Dengan Abu Umair Yang juga Terdapat Dalam hadis Rasulullah Rasulullah Pernah Menenggur Ya Ya Umair Ma Fa'alta Bidu Bu Umair Hadis Tentang Burung Yang dia Bermain Dengan Burung Kecilnya Yang mati Itu Jadi Anaknya Adalah Umair Abu Umair Nah Berlanjutlah Waktu Ada Peristiwa Lainnya Yang juga Cukup Mencengangkan Yang menunjukkan Betapa Mulia Sabarnya Dan Keimanannya Umus Laih Kejadian Ketika Umair Ini Abu Umair Ini Dia Dalam Dalam Keadaan Sakit Dan Sakit Yang Parah Gelisah Kedua Orang Tuanya Abu Tolha Gelisah Dengan Sakit Anaknya Um Sulim Juga Nah Suatu Hari Abu Tolha Ini Pergi Ke Masjid Dia Ingin Duduk Bersama Rasulullah Belajar Dan Dia Ketika Itu Meninggalkan Anaknya Yang Dalam Keadaan Sakit Ketika Dia Pergi Tak Lama Dia Pergi Anaknya Nenggal Meninggal Umair Meninggal Dia Lalu Umusulim Mengatakan Kepada Orang-orang Yang ada Di rumah Baik Anas Binaliknya Tadi Maupun Pembantu Jangan Ada Di antara Kalian Yang Menyampaikan Berita Kematian Anak Ini Kepada Suamiku Biar Aku Sendiri Yang Nyampaikannya Lalu Apa Yang Dia Lakukan Dia Setelah Masih Dia Urus Jena Anaknya Itu Kemudian Dia Masak Dengan Sebaik-baiknya Dengan Istimewanya Masakan Lalu Dia Berdandang Secantik-cantik Pulanglah Suami Sesi Wami Ambu Talha Pulang Dia Tanya Apa Yang Bagaimana Keadaan Dari Anak Kita Maka Dia Katakan Asken Dia Dalam Keadaan Yang Amat Sangat Tenang Lebih Tenang Dari Sebelumnya Lebih Baik Nah Lalu Dia Mendengar Itu Tadi Dia Pikir Anaknya Sudah Sudah Sehat Berarti Dia Pun Makan Dan Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Bagaimana Peristiwa Setelah Itu Yang Terjadi Insyaallah Setelah Beberapa Jedara Berikut Baik Baik Om Muslimin Yang Demeliyakan Allah Kita Lanjutkan Kembali Di Acara Kita Nukmin Sa'ah Kisah Dari Om Muslimin Yang Luar Biasa Kita Lanjutkan Kita Sampai Tadi Di Kisah Ketika Sudah Meninggal Atau Matinya Anak Dari Abu Talha Dan Um Muslimin Yang Mana Suaminya Belum Tahu Dia Hidangkan Makan Suaminya Makan Sampai Kenyang Kemudian Dia Perlihatkan Sebaik-baiknya Penampilannya Sehingga Tergodalah Suaminya Dan Mereka Melakukan Di malam Hari itu Padahal Anaknya Bahkan Mayat Anaknya Masih ada Dia Belum Selesai Pengerjaannya Ini Menunjukkan Betapa Luar Biasanya Umus Selaim Dia Bisa Mengontrol Emosinya Dia Bisa Sabar Dengan Amat Sangat Sabarnya Bahkan Dia Sempat Untuk Menghibur Suaminya Membuat Keadaan Suaminya Karena Dia Tahu Suaminya Sangat Mencintai Anaknya Dia Takut Suaminya Tidak Sabar Dengan Musibah Yang Menimpanya Maka Dia Memberikan Pelayanan Sebaik-baiknya Setelah Selesai Hajat Sang Suami Makan Dia Kenyal Kemudian Hasrat Biologis Yang Telah Tersampaikan Melihat Suaminya Dalam Keadaan Tenang Kemudian Bercerita Dengan Suaminya Wahai Suamiku Bagaimana Menurutmu Jika Ada Orang Yang Menitipkan Titipan Kepada Kita Menitipkan Suatu Barang Kepada Kita Lalu Tiba Masanya Dia Mengambil Titipan Tersebut Apa Yang Kita Lakukan Apakah Pantas Untuk Kita Menahannya Maka Abu Talha Mengatakan Tentu Tidak Kita Harus Mengembalikan Karena Itu adalah Titipan Barang Dia Bukan Punya Kita Maka Istrinya Dengan Tersenyum Mengatakan Ketailah Wahai Suamiku Allah Menitipkan Anak Itu Kepada Kita Dan Saat Ini Dia Telah Mengambil Nya Mendengar Perkataan Istrinya Abu Talha Bangkit Kemudian Dia Marah Wahai Umusulaim Sampai Sekali Hatimu Memperlakukan Aku Seperti ini Kau Biarkan Aku Makan Dengan Kenyang Makananmu Kemudian Menikmati Tubuhmu Padahal Anakku Telah Tidak Aku Akan Laporkan Kau Kepada Rasulullah Maka Keesokan Harinya Dia Menjumpai Rasulullah Dan Umusulaim Mengikutinya Kemudian Dia Ceritakan Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Istriku Seperti ini Seperti ini Dia Ceritakan Rasulullah Tersenyum Ketika Melihat Abu Talha Yang Dia Dengan Dalam Keadaan Marah Melaporkan Mengandukan Istrinya Rasulullah Tersenyum Dan Rasulullah Katakan Apakah Malam itu Kalian Melakukannya Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Maka Rasulullah Mengatakan Semoga Allah Berkahi Malam itu Untuk Kalian Akhirnya Apa yang Terjadi Maka Berkat Malam itu Umus Sulaim Dalam keadaan Dia berhasil Hamil Kemudian Melahirkan Anak Yang Luar Biasa Yang Bernama Abdullah Yang Dia Terkenal Di antara Pukoha Atau Orang-orang Alim Di masa Itu Anak-anak Dari Abu Talha Dan Umus Sulaim Luar Biasa Nah Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Apa Pelajaran Yang bisa Kita Ambil Dari Kisahnya Umus Sulaim Wanita Yang Pada Asalnya Kita Tahu Wanita Itu Lemah Wanita Itu Rapuh Wanita Itu Adalah Orang Yang Paling Mudah Menetes Ke Air Mata Tapi Ketika Iman Bersarang Di Dadanya Bahkan Pada Tahap Ada Beban Yang Laki-laki Tidak Mampu Untuk Menahannya Dan Dia Mampu Bagaimana Kita Lihat Peran Umus Sulaim Yang Luar Biasa Sabarnya Yang Kita Tahu Tidak Ada Yang Lebih Mencintai Anaknya Dibandingkan Wanita Seorang Ibu Kepada Anak Bahkan Lebih Besar Mungkin Daripada Ayahnya Sendiri Tapi Dia Mampu Mengalahkan Menyabarkan Dirinya Dan Yakin Bahwasanya Apa Yang Menjadi Takdir Ketentuan Allah Itu Adalah Yang Terbaik Dia Yakin Allah Akan Berikan Yang Terbaik Untuk Sehingga Dia Mampu Bersabar Dan Menyabarkan Suaminya Memberikan Sebaik Baik Kelayanan Kepada Suami Maka Cukuplah Ini Sebagai Pelajaran Bagi Wahai Para Umat Wahai Saudari Saudariku Ambil Contoh Dari Mereka Para Sahab Banyak Sekali Kisah Kisah Yang Bisa Kita Angkat Bisa Kita Baca Bukan Tokoh Tokoh Yang Kiranya Mereka Adalah Fiksi Belaka Tokoh Tokoh Yang Kiranya Baik Di Depan Kamera Yang Kita Lihat Artis Artis Dan Sebagian Mungkin Mereka Baik Mereka Menjadi Figur Utama Dalam Film Sinetron Tapi Di Kehidupan Nyata Tidak Sedikit Dari Mereka Yang Prustasi Lari Kepada Narkoba Bahkan Mengakhiri Hidupnya Apakah Itu Yang Mau Contoh Apakah Itu Yang Ingin Kalian Jadikan Figur Teladan Bagi Diri Kalian Dan Anak Anak Tidak Ingat Kata Kata Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Anta Ma'aman Ah Muka Engkau Hidup Dibangkitkan Kembali Bersama Idolamu Di Dunia Yang Idolamu Notabernya Adalah Orang Orang Kafir Orang Orang Yang Pada Asalnya Tidak Bisa Kau Jadikan Surit Teladan Engkau Para Orang Tua Berusahalah Mengenalkan Kepada Anak Anak Contoh Contoh Yang Baik Tersebut Yang Kiranya Contoh Tersebut Bisa Menjadi Panutan Panutan Bagi Anak Anak Panutan Bagi Generasi Kita Selanjutnya Mereka Orang Orang Yang Membenci Agama Kita Berusaha Menjauhkan Kita Dengan Sumber Dari Agama Kita Menjauhkan Dari Toko Toko Yang Kiranya Menjadi Idola Kita Membuat Kita Disibukan Dengan Artis Artis Yang Kiranya Secara Tidak Langsung Mereka Akan Merusak Generasi Muda Kita Kiranya Kita Mudah-mudahan Menjadi Orang-orang Yang Selalu Bisa Mendapatkan Kesabaran Kekuatan Sebagaimana Kekuatan Yang Dimiliki Keimanan Keimanan Dimiliki Oleh Um Sulaim Para Wanita Kita Para Umahat Para Perhiasan Surga Yang Mudah-mudahan Karena Baiknya Wanita Suatu Kaum Maka Baiklah Generasi Tersebut Tapi Kalau Buruk Suatu Kaum Wanita Suatu Kaum Maka Buruk Semuanya Maka Peran Kalian Sangat Besar Dalam Membina Generasi Selanjutnya Mudah-mudahan Allah Jaga Kita Selalu Jaga Para Wanita Para Saudari Muslimah Kita Selalu Dalam Kata Tan Dan Bisa Menjadi Pembimbing Rabbi Terbaik Kepada Anak-anaknya Kita Tutup Dengan Doa Kepada Majlis Subhanakallah Mawabihamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh